Pemirsa di tengah kesibukannya dalam menjalani tugas sebagai kepala daerah, PJ Bupati Bahyuni Delian Syah menerima audiensi para anggota Paski Braga yang mewakili Mworo Jambi di tingkat provinsi dan nasional. Penjabat Bupati Mworo Jambi Bahyuni Delian Syah menerima audiensi para siswa yang mewakili ke Bupati Mworo Jambi untuk pengibaran bendera merah putih pada upacara 17 Agustus 2023 mendata. Pada tahun ini ada 12 siswa Mworo Jambi yang dipercaya menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paski Braga untuk tingkat provinsi. Dan satu siswa atas nama Gibran Havien Faza terpilih mewakili Provinsi Jambi untuk Paski Braga di Istana Negara. Dalam kunjungan kehormatan tersebut, PJ Bupati Bahyuni Delian Syah berpesan kepada para anggota Paski Braga untuk menjaga kesehatan. Bahyuni mengapresiasi dengan peningkatan jumlah anggota Paski Braga dari Mworo Jambi dan bersyukur seorang siswa asal Mworo Jambi yang bertugas di Istana Negara. Bahyuni berharap seluruh anggota Paski Braga dapat mengharumkan nama baik Kabupaten Mworo Jambi baik itu di kanca provinsi maupun nasional. PJ Bupati Bahyuni Delian Syah juga meminta Kadis Kesehatan untuk selalu memantau kesehatan para anggota Paski Braga. Pada tahun ini pemerintah Kabupaten Mworo Jambi juga telah menyediakan hadiah bagi para anggota Paski Braga. Dalam audiensi tersebut, para siswa yang didampingi guru dan pelatih juga dihadiri Sekda Budiharta Nolten Kepala OPD terkait di lingkup Pemkap Mworo Jambi. Dari 13 Puta Putih Terbaik Mworo Jambi ini, saya merasa bangga dan terhalu karena ada satu Puta Terbaik Mworo Jambi yang dikirim ke istana untuk mengikuti Paski Braga Nasional. Harapan saya tentulah adik-adik ini ke depan menjadi Cika bakal pemimpin masa depan khususnya untuk Kabupaten Mworo Jambi. Nufia Putri Sanjaya, Cik TV, Melaporkan.